Ada momen menarik sebelum gala dinner KTT World Water Forum, WWF, ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK, Bali, Minggu, 19 Mei 2024. Presiden Joko Widodo menyambut langsung kehadiran Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya berjabat tangan disertai senyuman. Dilansir dari siaran streaming melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, ketua DPP PDI Perjuangan itu tiba di lokasi diantar dengan mobil khusus bagi para tamu undangan. Setelah turun dari mobil yang ditumpanginya, Puan terlihat mengenakan kebaya berwarna putih di padu rok batik. Saat tiba Puan disambut barisan pasukan kehormatan dan diiringi oleh musik penyambutan selama berjalan di karpet merah. Presiden Jokowi yang mulanya berdiri menunggu di lokasi penyambutan terlihat bergerak menghampiri Puan. Padahal ketika menyambut para delegasi asing, Jokowi tetap berdiri di tempatnya. Jokowi terlihat mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang di padu celana panjang hitam. Puan dan Presiden Jokowi kemudian terlihat bersalaman dan saling tersenyum saat berjumpa. Keduanya lantas melakukan sesi foto bersama, kemudian berjalan beriringan memasuki lokasi gala dinner. Sebelumnya diberitakan, hubungan antara PDI Perjuangan yang menjadi tempat bernaung Puan dengan Presiden Jokowi merenggang sejak perhelatan pemilihan presiden-wakil presiden, Pilpres 2024. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu terlihat tidak senang dengan sikap Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, menjadi pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan menang Pilpres 2024. Akan tetapi sampai saat ini PDIP belum memutuskan sikap terhadap pemerintahan mendatang yang bakal dipimpin Prabowo Gibran.